Jadi ini kita lagi lihat bok maggot kita, selain di bok ini, di bawah kandang ayam supaya kandangnya nggak bau, itu ada maggot juga ya maggot-muggot muda. Kalau yang ini, maggot yang hitam ini, coklat ini, ini rencana mau kita tetaskan jadi indukan lalat besef lagi. Nanti terus rotasi jadi anakan, jadi maggot lagi, kita kasih pakan ke ayam, ini kotoran maggotnya, sisa-sisanya ya, atau kasgot kita sebut. Nanti ini yang bisa bermanfaat untuk bunga begonia kita, inilah rahasia kenapa bunga begonia kita subur-subur. Oke guys, ini prepupa, yang warna coklat prepupa, yang hitam itu pupanya, atau kepompong lah bahasa ininya ya. Bisa jadi ulat, bisa jadi lalat. Jadi lalat besef nantinya. Tuh. Tuh, pada gemoy-gemoy. Untuk cemilan juga bisa? Mudah. Yang siap dijadikan pakan. Kayak gini. Kayak ini kita tinggal kita ambil. Tuh. Ayam pada suka banget ini. Pakan ayam, ikan, dan lain-lain. Semuanya bisa. Nih, mau lihat nih, ayam. Bentar, bentar ayam. Tadah. Wah, insya Allah. Padahal udah pada kenyang, ini masih berbut. Makanan organik. Jadi, ini ayam organik ya. Tanpa pelet, tanpa pakan kimia. Amin, abe. Amin? Amin, abe mau buat apa ini. Tandang, itu kandang. Nah, jadi teman-teman ya. Ini ayam organik. Karena dia makannya itu Ulat magot. Ulat magot. Tuh, di bawahnya tuh. Jadi, kotorannya nanti jatuh ke bawah. Nah, di bawah ini dimakan sama ulat magot. Nanti ulatnya ini dimakan lagi sama ayam. Gimana nggak organik tuh, ya? Halo, ayam. Hai. Ayam. Alternatif makanan sehat Buat ayam organik. Jadi, kita di sini Semuanya sebuah organik ya. Oke, sampai jumpa Pada video selanjutnya ya. Dadah. Dadah.